Lagi ngapain Bapak Ibran? Ini baru nguras mas Oh nguras? Ultimitas ya hari-hari Ikan apa itu Bapak Ibran? Ini ikan kubi Oke Masa aja nih Biasanya kalau nguras ya 2 minggu sekali lah kalau saya Kalau pas ada waktu ya 1 minggu sekali Kalau pas bener-bener repot ngurusin kuliah ya Gua minggu sekali Iya mas Ikan kubi itu dari sini apa aja mas? Wah kalau jenisnya banyak mas Yang di sini aja ini ikan beda-beda nih bisa minta tahu jelasin satu-satu Ini kalau dari yang sore aja udah Masa ada Lace Kemudian Musaik Dragon Kemudian ada yang Tiger Oh ini Tiger Iya ini Tiger Dragon 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 Red Lace Yang ini dikulis Yang albino tapi yang mata merah Hmm Nah yang ini yang mata hitung Dulis Nah kalau yang solid-solid Ini bi-color ya 2 warna masuknya Yang tak sedih blue Yang ini yang albino full gold Apalagi ya Apalagi Apalagi Wah yang di ember-ember ini loh Masih pernah ini Dijual berapa nih mas Wah Kalau harga variatif mas Kalau yang udah Apa namanya Menang-menang kontes gitu Susah tinggi harganya Kemarin ini juara satu Di kontes tegal Yang ini juara dua kontes tegal Masih kotor mas Oke 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 Ini nguras lagi guys Memang tujuannya Nyetak-nyetak Ikan buat Jadi ketika Udah menang kontes Pasti harganya bisa Loci Banget Banget ya Banget Ya loh Harga standard sih Rata-rata sekitar Rata-rata sekitar Rata-rata sekitar Rata-rata sekitar Rata-rata sekitar Oh jualnya emang harus Perpasang ya Perpasang Kalau di jantanan sih Biasanya Harus pakai tempat yang luas Biasanya pulang Kalau Orang-orang yang Juga harus nyetor-nyetor kiot Itu biasanya Kalau ada pulang Karena kan dia Apa namanya Produksinya bisa lebih cepat Tapi pembesaran bisa lebih cepat juga Hmm Tempatnya ruas Kalau pakai pulang Fokus pasti Fokusnya jangan tanah Kalau pasangan Kalau yang model-model gini Teng-teng gini Lebih baik pakai yang Siap pasangan Mana bisa fokus ke kualitasnya Keuntungannya besar Pak Siap pasangan Siap pasangan Keuntungan sujur ya Saya belum hitung Gagas ya Belum dihitung Senang dulu Senang bisa Besarin ikan Sesuai dengan Apa Kesukaan saya Kesukaan orang kan Beda-beda ya Jadi Saya lebih fokus ke Ikan jenis yang saya ruai aja Jadi bisa fokus Bisa mendekin Terus bisa bikin kualitas yang bagus Alhamdulillah bisa menang kontes Kepuasan Nah kini aja Sebulan berapa lah gitu Gimana kira Sebulan pendapatan Dari Sebulan ya Pernah Dulu itu Setahun yang lalu Pak ya Itu merasai itu Sekitar Hampir 20 juta per bulan Wah sebulan 20 juga Hampir Hampir Ya sekitar 17 apa ya Sebulan itu Dagang ikan ini Iya Dari ikan itu Waktu dikirim ke Jerman Itu ada pesanan banyak kan Jerman Wah sudah ekspor berarti Wah ekspor alhamdulillah mas Ini kemarin Minggu lalu Ke US Sama ke Singapura Singapura Kalau Ekspor gitu Malah saya lebih senang mas Karena Mereka gak Terlalu banyak nego Suka sama ikannya Langsung Berapa pun harganya bayar ya Beda sama orang Hindu Kalau Harga sih Biasanya Gimana Kalau mereka ngerasa Harganya kemahalan Mereka otomatis mundur Oh Mereka Mereka gak suka nego harga Jadi Pilihannya Ya atau tidak Ya atau tidak Kalau misalkan harganya Pasang 50 dolar Mereka Mereka merasa Mereka merasa Mereka 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 Pasti Enggak banyak cincong Banyak cincong Kalau lokal-lokal Ya Setahu sendiri Ya Apalah Tapi Ya Ini Murahnya Gimana Cuma dibosok Apakah sabun Enggak Bahaya Bosok aja Pakai Ini Pakai Spon Untuk meliharanya Mas Susah gak sih Melihara ikan Atau sama aja Kayak ikan lain Kasih makan Yang penting Perhatian di Air Kalau pakan Apa aja Oke lah Air yang penting Air itu Harus dikuras Berapa kali Dalam seminggu Sebulan Seminggu sekali Sepertinya sih Enggak Enggak Harus sering dikuras Karena Kalau misalkan Sering digantikan Dia harus Adaptasi terus Berarti rawan Rawan stres ya Mending Sangga waktunya Minimal Seminggu sekali Atau Dua minggu sekali Kalau saya Biasanya Kalau pas repot-repotnya Dua minggu sekali Kalau pakan Apasanya Pelet Cacing Cacing sutra Kudu air Dua minggu Kurat cukup Tapi kalau Misalkan Pengen Dikursikan Tanpa harus Gosok Jadi Dikurangi Airnya Katakanlah Dikurangi 40% Sampai Air baru Biar dia Adaptasinya Enggak terlalu Kaget Dengan suhu Air yang Untuk Ketahanan Apakah Termasukkan yang ringkih Gupi Bisa dikatakan tinggi Bisa dikatakan kuat Gitu Tergantung Suhu lingkungan Kalau Pas Dingin banget Itu Biasanya Penyakit yang datang Jamur Karena Waktu Dari panas Sekarang siang panas Dan malam Tiba-tiba Dingin Dan hujan Itu pasti Kena Ada contohnya gak mas Ikan yang kena penyakit Alhamdulillah Di sini Gak ada Semua mas Ngevasi Ngevasi Belum ada yang sakit Oke oke Kemarin tempat juga Kena kesakit Tapi udah sembuh Kalau pengobatan juga Oh iya iya Obatnya dikasih apa itu? Kalau obat Nah itu tergantung dari penyakitnya mas Jadi gak asal pengobatin Misalkan kalau Sakitnya luka Itu ada obatnya sendiri Di jamur itu ada obatnya sendiri Yang ada Akan Buruk Itu ada obatnya sendiri Macem-macem Saya obat Tiga macam Yang warna biru kuning gitu ya Biru sama un Oh iya sekarang gini mas, untuk tips-tips untuk peternak gubi ini gimana? untuk tipsnya ya, yang pertama itu, sebelum mulai pelihara terutama itu, penting cari ilmu dulu, main-main ke peternak lah itu tanya-tanya mengenai, apa sih yang perlu dibunuhkan seperti kondisi air, pakannya yang baik itu apa aja kemudian tempat yang ideal untuk ternak dan pembesaran itu apa aja untuk memulai awal-awal mulai itu, yang penting tiga itu terus bibit juga termasuk ya? bibit nanti aja, yang penting pelajari dulu ilmunya, jangan keburu-buru belikan kalau udah terlanjur belikan ternyata nggak punya ilmu ya udah malah matikan rugi kan yang penting tadi harus beli lagi, mengenai, apa namanya, air, rugian pakan yang terbaik, wadah ada itu, kalau tiga ini udah paham, dan dirumah udah, kiranya udah memenuhi sandar untuk mengeliharan ikan gubi, cobalah beli yang murah dulu murah dulu, biara, bisa hidup nggak itu ikan? kalau udah bisa, baru coba beli yang grade tinggi, dan coba ternak oke, dari air gimana itu maksudnya? nah, dari air itu nanti dilihat dari pH-nya pH-nya itu bubi suka yang normal, berarti netral pH-nya sekitaran tujuh lah naik turun digi nggak masalah, penting masih di mendekati tujuh pH netral dan TGS, itu kadar mineral terlarut kalau bisa dibawah 100 TGS-nya itu nanti aman, kalau terlalu tinggi TDS-nya, nanti pasti ikan gubi lemes dan dia pasti renangnya di atas, dan jarik oksigen oke terus, kemudian kadar kapur juga jangan terlalu tinggi jadi yang, ya, okelah, kalau misalkan ada kapur itu nggak apa-apa, tapi jangan terlalu tinggi dan kapurit juga jangan sampai ada kapurit itu bahaya, banget terus kalau pakan? ya, sekarang kan, untuk pakan indukan itu yang baik ya itu, pelet pelet saya pakai yang ini ini pemberikan NRG ini, padanya bukan ini ya, tapi ya ini bukan ini, tapi isinya ini peletnya NRG untuk indukan bagus kemudian cacing sutera tapi jangan terlalu banyak untuk indukan kenapa tuh? karena dia kan, kadar lemaknya tinggi semakin tinggi lemak, ketika dia hamil itu anaknya nanti susah keluar oh gitu nah, kalau Dabranak nih indukan Dabranak anak-an itu nanti pakannya artemia artemia itu sejenis udang renik udang kecil-kecil banget itu bentuknya telur kalau beli di toko-toko oh, ada yang jual ya? ada yang jual tapi kalau di Solo itu jarang ada, tapi jarang banget ada di toko ikan hias ada itu, itu telur nanti ditetesin sehari keluar, apa namanya benih-benih udang renik itu dikasihkan ke anak-anak itu beda sama kutu ya? beda, itu lebih kecil lebih kecil banget ada kutu air kutu air nanti untuk ikan umur 2 minggu udah bisa kutu air yang pertama itu artemia dulu kemudian sampai umur 1 bulan pun di artemia pun gak apa-apa mau selang-seling pakai kutu air oke lah yang penting pakai hidup kalau untuk anak-anak itu nanti masuk umur 1 bulan lalu bulan ke atas lah itu nanti pakai cacing sifra itu nanti buat apa mendongkrak pertumbuhannya agar tepat gede gede udah sampai umur 3 bulan kasih pelet jangan cacing lah kalau 3 bulan nanti kekembukan ya? gak apa-apa tapi jangan terlalu banyak pelet yang penting pelet yang untuk menaikkan warna sama untuk menguatkan tulang itu bagus kalau saya pakenya energi tadi setelah makanan tadi apa mas? satu lagi wadah oh iya wadah wadahnya gimana dok? wadah sih yang pertama saya merekomendasikan untuk pemula itu jangan pakai akuarium dulu oh jangan pakai yang gini ya mal he? jangan dulu pakai lah box gini atau ember oke kenapa tuh mas? karena kalau pakai ember atau box itu kan dia bahannya plastik dan plastik itu relatif mudah apa ya bukan mudah sih relatif bisa menyesuaikan suhu oke jadi suhunya tuh gak terlalu gak berubah-ubah dengan drastik kalau akuarium gini pakai akuarium kacar kacar itu dia menyesuaikan suhu gimana pak sih? oh iya jadi kalau misalkan panas gini ya suhunya ikut panas kalau misalkan malam dingin dia ikut dingin jadi suhu pasti berubah-ubah beda dengan yang box tadi box relatif stabil tadi aman untuk ibaran atau anak itu misalkan itu kalau pakai eh apa ya baskom-baskom yang ukuran kecil itu juga gak apa-apa baik jangan-jangan terlalu lama aja sama pembesaran minggu sampai ilmu dua minggu lah nanti pindah ke tempat yang agak luas biar nanti perkembangannya tepat juga di samping pakan wadah juga mempengaruhi oke terima kasih mas Gibran atas ilmunya iya bagi-bagi oke oke main-main kesini boleh oke siap thank you mas Gibran dan dan selamat menikmati